Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Gusti Davas Sandia Dari Periode Pendidikan Teknik Mesin Nomor Induk Mahasiswa 0612 1282 126031 Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan Tentang material pahat Pertanyaan pertama Mengapa pahat dengan bahan dasar baja karbon sudah jarang digunakan? Jawabannya adalah Pahat yang berbahan dasar baja karbon jarang digunakan dikarenakan bahan jenis ini Tidak tahan panas dan melunak di suhu 300 derajat Fahrenheit hingga 500 derajat Fahrenheit Pertanyaan kedua Pada saat ini pahat jenis apa yang umum digunakan dalam proses permesinan? Jawabannya adalah Pahat HSS atau pahat bubut high speed steel Merupakan jenis yang sering dijumpai di bengkel bubut Bahkan industri salah satu kelebihannya 4 kali lebih cepat dibanding baja karbon Dan meningkatkan sifat tertentu seperti tahan aus Pertanyaan ketiga Berapa sih minimal ketebalan pahat agar tidak patah saat terjadi penyayatan pada benda kerja? Jawabannya adalah Minimal ketebalan pahat ini berbeda-beda Dikarenakan setiap jenis pahat memiliki ketebalan pahat masing-masing Empat Apa yang terjadi jika sudut yang kita buat tidak sesuai dengan standar? Jawabannya adalah Jika sudut tidak sesuai standar hasil bubutan mesin tidak maksimal Dan kontur yang akan dibuat tidak halus Pertanyaan kelima Mengapa banyak sekali jenis pahat? Kenapa tidak satu saja jenis pahat? Jawabannya adalah Karena proses penyayatan suatu benda kerja berbeda-beda Oleh karena itu jenis pahat harus bermacam-macam Sekian pertanyaan yang saya jawab Saya akhiri Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih